Screenshot yang pertama adalah Hotman Paris Hutapea. Kasus dugaan kekerasan yang dilakukan Ferry Irawan kepada Vena Melinda hingga kini masih terus bergulir. Hotman juga hakul yakin jika kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami Vena ini bakal disidangkan. Hotman juga meminta agar pihak berwajib menolak permohonan penangguhan penahanan agar Ferry terus mendekam di penjara hingga proses persidangan selesai. Apalagi Vena beberapa waktu lalu kembali bertolak ke Surabaya untuk melengkapi berkas. Bahkan restoratif justice yang diminta kubu Ferry akhirnya tak menemui titik terang. Lantas apa yang membuat restoratif justice Ferry ditolak Fena? Benarkah permintaan Fena agar Ferry mengakui perbuatannya tak diambini oleh Ferry? Kalau bisa jangan ditanggungkan sampai proses pengadilan selesai. Aku hadir ke Surabaya tanggal 24 Februari 2023 didampingi oleh asisten Neman Hotman. Jadi bukan sendirian dalam rangka menungkapi berkas. Jadi bukan dalam rangka penemui Ferry. Tapi memang Ferry pertabal 17 Januari 2023 telah melayangkan surat yang ditulis tangan sendiri. Jadi materai Ferry meminta RG kepada Kapolda Jawa Timur. Jadi sebetulnya RG itu sudah disampaikan melalui pengetik kepada saya. Tapi saya belum pernah mau karena saya belum siap, belum siap mental. Tapi tanggal 24 Februari seperti yang saya sampaikan, saya juga manusia biasa, saya punya hati berani. Saya mencoba untuk menemui RG tersebut. Tapi ternyata tidak menemui kesepakatan karena dari Ferry tidak mengakui. Jadi kan RG itu harus ada pengakuan ya, Pak. Kalau ada pengakuan mungkin bisa jadi perdamaian. Tapi itu juga perdamaian itu nggak serta-merta Ferry bisa keluar ya. Artinya ada evaluasi juga dari Polda mungkin. Ya banyaklah mungkin prosedurnya. Sehingga begitu cari tahu, prosedur yang seperti itu dia langsung menggarengkan ke teman. Artinya kan, seorang Ferry yang dia mintakan itu dia tidak menggunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi ya saya sebagai orang yang dimintakan, Ferry ya saya sudah berusaha memenuhi. Tapi kalau dia tidak menggunakan, ya bukan sama saya. Artinya dia menanyakan kesempatan Ferry tersebut. Tak ada lagi kata damai dari Fena untuk suaminya itu. Fena kian mantap menjebloskan orang yang hampir satu tahun menjadi belahan jiwanya ke Hotel Prodeo. Tak sampai di situ, Hotman juga kembali menyindir kubu Ferry. Di laman foto media sosialnya, Hotman mengunggah sebuah artikel berita dengan tambahan caption. Halo, seharusnya fokus kasusnya di Surabaya. Bukan sibuk pansos dengan nenek-nenek kompres-kompres-kompres di Jakarta. Bukan Hotman namanya jika tak pernah menyentil lawannya ketika menangani kasus. Bukan hanya di media sosial. Di tempat umum pun, Hotman selalu memancing sekaligus menyinggung sang pengacara hingga Ferry Irawan. Sindiran Hotman itu soal bagaimana memilih seorang pria mapan yang nantinya akan menjadi pendamping hidup. Tak ayal sindiran yang diduga untuk Ferry itu membuat gelak tawa para undangan yang hadir di acara. Kalau dulu Bang Hotman manggil aku, bukan elu, bukan gue gitu. Ya, sebelum dia nikahin. Terakhir aku sempat derayu. Gue jujur loh, gue jujur loh. Cuma dia salah milik kapal, coba milik gue dulu. Nanti disomasi loh Bang. Dan mudah-mudahan sukses nantinya-nantinya kalau cerai mencari suami mirip Hotman Paris. Aku pernah tahu jodohnya siapa, tapi ke depannya mungkin lebih selektif ya untuk masalah pekerja, Kak. Pertama, harus ada pekerjaannya gitu. Iya. Oke, harus ada pekerjaannya itu laki-laki apa lagi. Pekerjaan tetap ya. Pekerjaan tetap apa lagi. Harus jujur. Ya, jujur mah nggak bisa ketahuan di awal. Iya, gitu. Tapi, ya pokoknya lebih akunya ya, lebih realistis aja. Saya selalu bilang, saya sering menangani perkara artis. Artis suaminya aktor. Waktu nikah mereka, satu ganteng, satu cantik. Itu saya sih. Dan kelihatan bahagia. Tapi kemudian, ternyata setelah berjalannya 6 bulan, kebetulan salah satu pihak tidak bisa menghasilkan uang, akhirnya yang badannya ganteng, akhirnya jadi bau. Baik, nggak bawa. Tidak tidur. Tiap hari lagi di rumah, bukan kurang, misalnya akhirnya jadi apa? Apa, jelas keluar dari sini apa nih? Beleng. Ya, udah jadi bau beleng. Jadi faktor ekonomi sana, benda-benda, benda cari pasangan. Make-up awak. 21. 20. 21. 23. pagan measured God. 31. 32.